selamat menikmati semacam penyakit amin amin baik guys disini ada sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian yaitu lontong hijau asli 5000 bungkus setiap ideal fitri resep itu ramadhan oke langsung saja guys ini dari destinasi tv jadi ya saya sudah penasaran apa yang dimaksud dengan lontong hijau asli jadi langsung saja kita play videonya let's go Assalamualaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh sindi mahmat oke oh oke oh oke lontong hijau asli oke kenapa tidak hijau lontongnya wow siapa ini orang kata pengusaha lontong asli lontong asli bukan lontong yang pakai apa tu bag plastik tu oh tak tahu yang pack siapa yang ni dipupus khas oleh daun dengan daun pisang betul daun pisang jadi apa kita buat lontong ni ni kita pakai daun pisang abu selain pada pisang abu pisang apa yang kita pakai boleh pakai daun pisang hutan pisang hutan tu lagi cantik lah tapi masalah sekarang pisang hutan tu dah pupus je lah susah nak cari susah nak cari gajah nak makan orang nak ambil monyet lagi semua kita berebut kan berebut semua nak pakai semua nak baik dan sekarang ni kita nak tunjukkan lah cara macam mana nak bungkus lontong tu sebab saya memang part ni saya fail sikit ya bungkus terpoyok bungkus tak jadi bungkus pecoh lah ini ada teknik dia juga lah dan beras yang kita gunakan beras apa ni ini beras 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 great super seren saya tak boleh beritahu lah itu kena PM tepi dulu PM tepi ataupun datang rumah tidur satu hari dia great-great biasa great biasa beras super baik dah yang telah direndam air dia cuci kita dah cuci semua cuci dah cuci semua itu yang paling penting dan daun pisang nampak tak ada pun warna hijau apa semua tapi tu lah heran lontong ni warna hijau sebab daun pisang sebab daun pisang abu pisang abu kalau pisang lain dia tak jadi pisang lain dia tak jadi hijau mungkin dia hitam tu macam lebam sikit lebam sikit mungkin pakai pisang mas dia bawa belayar tu kalau pisang mas dia tak jadi mas dia jadi mas dia jadi lebam dia jadi lebam kalau jadi mas saya pun nak tu lah hari-hari aku hantar daun pisang nak mas saya nak tunjuk tunjuk demo satu melayar nak tengok tapi sebelum tu saya nak bagitahu daun yang kita guna ni sebelum kita gulung ni kita dah frozen kan dulu kita dah seju beku seju beku kan dia patut lah nampak dia lain macam sikit dia tak layu ni teknik ni dapat belajar daripada mana ni ini saya punya R&D sendiri R&D sendiri lah kalau teknik-teknik tok nenek dulu layu atas api tapi kalau atas api ni kalau setakat 100-200 boleh tahan boleh tahan tu yang ni tak boleh tahan tapi kalau dah sampai 5,000-10,000 orang yang Melayu kan tu hangus ni buang api je betul-betul itu teknik dia dah telah dimajukan lah teknologi sikit lah setiap kita punya lontong ni setiap masa adalah kita cuba cari inovasi ini lontong lontong tu tapi kalau ikut cara lama lambat lah lambat lambat betul-betul ok baik mari kita tengok juga saya pun nak tengok juga sekarang ni kita lap sebab kita nak kalau koyak macam ni pun boleh pakai lagi boleh dia ada cara dia lah sebab saya ni kadang-kadang buku semua kadang-kadang ada lah yang elok ada buku-buku koyak dah tak nak lah dia kalau koyak pecah macam ni belah tengah tak apa jangan belah tepi lah kalau belah tepi tu kita potong ok itu dia cara dia huluk yang menarik minat saya sebenarnya kayu ni mana cari tu buat sini sebenarnya kayu ni kalau sekarang ni kat kedai 2 ringgi boleh jual ada kayu rotan tu kan pelantan potong je lah sendiri nak saiz panjang buat sini lah teruskan sini tu macam ok saya tengok saya cuba saya cuba betul lah kat sini ni kita terbalikkan ni dia daun dia yang yang apa belah-belah yang hijau hijau terang ni belah yang ni kan dia mesti sebelah kanan lah belah kanan ok kemudian daun yang gelap ni mesti belah atas dia mesti nak kat dalam so jadi duduk belah dalam betul lah betul kena lap dulu lah lap dulu tak lap nanti guru mah kena belajar ni ok dia kena straight dia punya kayu ni kayu ni dia punya dia punya yang betul-betul lepah dah tu selaras dengan daun dia tak boleh macam ni dia tak boleh macam ni dia mesti nak straight pandai tak apa jangan pandai-pandai sebab tu kena belajar ni ni speed tak kena ni terus gulung je ok ok jadi bila dah dulu kita tolakkan sikit tolakkan sikit lebih kurang 1 inci 2 inci tu untuk kita ikat untuk kita ikat boleh ikat ni ni boleh ni boleh ni ok 1 kali korang nampak ada daun tirah tu tu lah orang pulau pinang kan kalau betul-betul duduk kat kelang lama ni insya Allah boleh ni boleh 1 kali 2 kali ok terkasihkan ok daun pisau ni dia ni liat elok dia macam tak pecah sangat ayalah sebab daun tu dah lembut kalau kita baru-baru daun tu dipetik kita berlalu-lalu tak boleh daun tu mesti keras dia kena ada cara dia juga nampak tu ini air metal lagi masuk 5 tahun gulung hari-hari dah jadi profesional lah 5 tahun tu tak ambil masa lama 5 tahun je 5 tahun je ok baik-baik dah lepas tu kita boleh isi dia jadi bila kita dah siap gulung atas ni kita kena potong sikit lah untuk sama kan dia paras kan dia maknanya bagi yang ni kita buang bagi dia level kan bagi dia sama lagi pun cantik lah sikit untuk satu kaki beberapa pot ni kita tengok eh beberapa bekas beberapa senduk dia tu ok 1 1 2 biasanya sih separuh saya kalau inggisi beras ni saya tak ikut kesukatan dia ngam-ngam je ni macam itu takde saya mengukur daripada sini berapa beras tu yang dah masuk kita boleh tekan kat sini agak-agak dekat situ setengah ke separuh suku lah kan kalau macam ni ini dah terlebih ni jadi saya kurangkan sikit ok mesti tengok itulah sukatan dia kalau ni ikutkan kosong banyak lagi lah memang kosong banyak tapi beras ni kan muai yelah nanti dia kembang kan kembang jadi baru jadi lontong kalau tak berkecai kalau tak jadi beras berderai dia jadi bubur banyak ni je kalau kita sampai atas ni nanti memang pecah lah kan itu kalau lemang lemang kena isi penuh-penuh itu pulut ini beras biasa beras nasi memang kita isi separuh tak sampai boleh korang nak cakap setengah lebih sikit lah setengah bawah sikit setengah bawah sikit tapi korang 3.4 nak sampai setengah baik-baik itu dia lepas tu kita nak rebus ni untuk berapa lama ni kita rebus ni ada dua peringkat kalau macam hari biasa kita rebus 5 jam 5 jam ketahanan dia antara 2 ke 3 hari rebus 5 jam makanan ni lontong ni kita boleh simpan 2 ke 3 hari tak rosak tak rosak insya Allah lah tak rosak sementara kita nak rebus lontong kita ni biasalah ambil masa 4 5 jam kan kita boleh buat kolor dia abang eh ya kita buat kolor dia ok cantik je kita buat kolor dia ok wow tempeh lah tempeh alhamdulillah saya menanya jumpa lontong ni dah saya berhijrah ke Kuala Lumpur lah kalau di belah pulau pinang ni dia panggil nasi impit maka pun dengan kuah kacang kuah kuning ni pun ataupun masak lem apa ni selodeh selodeh ni pun masak lodeh ni pun saya jumpa waktu saya form 5 tu pun cerita 20 tahun lepas lepas tu dia tak jumpa dah kat pulau pinang takde orang nak makan macam itu sebab dia dah biasa makan dengan kuah kacang gitu je lah eh sedap dengan kacang Alhamdulillah saya ni dapat berkuasa dengan orang kata santapan yang cukup istimewa bersama Encik Faiz Encik Faiz jemput jemput saya muka tak malu tu lah muka tak malu lah terbay muka ni terbay muka dah azan lah dah azan lah silakan tuan rumah boleh jemput kuah basa saya saya jemput tuan rumah pulak makan apa dia dulu kurma Alhamdulillah bismillah Bismillahirrahmanirrahim kurma dah kena bilas sikit dengan air sirap boleh lah rasa lontongnya kalau basa-basa tu macam ni sedar panian telah ni potong-potong tu lah tuan rumah malu betul kat makan dulu malunya saya kat tuan rumah jangan malu-malu malu lapar tu ya betul saya mula-mula jumpa lontong ni saya terkejut sebenarnya sebab yang kat Pulau Pinang ada ketupat macam ni tapi dia isi pulut dalam dia dia panggil ketupat pocong kalau sini dia ada juga macam tu dalam pulut macam lopis macam lopis macam gitu kan tapi dia ketupat biasa lah cukup ke tu? cukup-cukup macam tak pergi balik tu ni siap tak terawai kat sini seduh tu oh ye ye tak malu malu saya ni pun malu kalau kat kedai tu lain lah ni rumah orang kan bagus juga kalau orang malu habis tu rumah takkan tengok sahaja takkan tak jamur sikit kot tak apa-apa ambil-ambil dulu sebab saya dah biasa dah dia sedapnya dengan kual lodeh betul dengan kual lodeh kita dengan kual lodeh dulu nanti kita tambah add on add on yang kena makan ikut step ada setengah makan lodeh ni eh makan lontong ni dia campur sekali semua ada setengah macam tu ada setengah macam tu macam lontong sayur lah kalau dikasih lodeh ni kita cuba Bismillahirrahmanirrahim saya nak rasa apa ni lontong tu dulu lontong tu dia ada bau dia cuba-cuba bau dia wangi wangi eh Bismillah ok kambut cair dalam mulut cair rasa daun pisang bau daun pisang tu terserap dengan cantik tu yang kata 45 jam rebus bau dah cantik kan sebab apa nak dapat apa ni orang kata bau dari daun pisang tu tekster yang cantik ok dia bagi daun pandan juga kat ni di airnya tadi lontong sahaja pun dia sedap lah meh terkena dengan dia punya kuah lodeh letak sikit apa ni suhun tu saya selalu kalau buat ni suhun penuh sampai kembang kembang tu tu kuah tak ada cari kuah-kuah mana kuah dah kering dah kena serap dengan suhun tu lah dah kena serap dengan suhun ok sukatan suhun ni pun nak kena betul dalam masak lodeh ni suhun ni tak boleh lah santam secukup-cukupnya nak banyak nak banyak dia kena ada antara santan tu ratio air tu pun nak kena betul kalau tak nanti kalau tak nanti santan tu cair dah jadi macam biun sup dah penuh je dalam tu tapi betul lah kena dengan kuah lodeh ni yang orang kata tekniknya dimasak dengan betul nampak tu yang sedap tu rasa lemak dia tu orang boleh masak lodeh tak ada masalah cuma dia punya hasil saya pengen tahu rasa kalau ini lah kita nak rasa dengan kuah kacangnya kuah kacangnya ni orang beratur-beratur tadi tu kuah lebih lah kuah kacang lebih lah saya selalu lapik dua macam tu sebab apa kita nak tebal dia tu kuah kacang tu serap sikit ok dia punya rasa macam bangun pagi dah mandi dah lepas tu sebelum pergi mandi ni dia macam pagi yang kaya sebegi cuma tak ada orang duduk tak boleh terlalu kadang-kadang kita kita meniaga kadang kuah kacang tu habis dulu kuah kacang habis dulu kuah kacang habis dulu jadi pelanggan yang kemudian tu bila dia dapat tahu kuah kacang tak ada dia tak nak beli kita nak macam ni lauk-lauk yang ada ni apa dia tadi itu sambal sotong sambal sotong ok nah ini sambal sotong lauk makan yang resit lemak pun ada juga tapi ini ini sambal sotong sotong kering ini bukan sotong kembang oh sotong kering eh sotong kering yang betul-betul kering tu beli rendam kita rendam dulu baru kita masak ada setengah sotong tu yang kembang yang kembang beli sik-sik kapasa tu kan kita tak guna sotong tu kita guna sotong kering kalau sotong kering saya ada experience sikit lah dengan sotong kering sebab apa selalu pergi sekolah mesti nak kena sambal sotong kering dengan nasi waktu itu makan tengah hari ok saya tengok sama tak dengan sekolah saya kalau dia dapat imbau sama tu boleh duduk sini ok sebijik kalau tahu teknik dia siapa paling masak sotong kering ni kalau tahu teknik dia inilah hasilnya teringat sebab saya selalu pergi sekolah pergi makannya lepas tu saya balik tak belajar pun tu yang saya boleh teringat sotong kering macam ni ok orang pergi belajar saya pergi makan sotong kering guys betul saya cakap kalau pandai masak teknik dia memang terbaik lontong Encik Faiz lontong hijau asli memang super boleh dikatakan jadi buruan setiap kali waktu breakfast waktu pagi nak buka puasa dengan raya raya tu kena awal-awalkan sikit kalau tak nanti memang tak layan baik Encik Faiz terima kasih saya ucapkan sebab apa sudi peluang masa dalam resepitok ramadhan bersama saya saya ucap terima kasih buat banyak sebab apa ajak saya buka puasa muka dah tebal dah ni tak tahu dah berapa ratus mencikir memang malu sangat insyaAllah ada rezeki terjumpa lagi di lain masa saya doakan Encik Faiz maju jaya dalam perniagaan oke so itulah tadi lontong hijau asli yang bikin ngiler teman-teman terutama ya lauk pahuknya disitu guys ada sotong sambal sotong terus ada sambal kacang dan banyak lagi tapi gak dimakan semua sebenarnya saya pengen makan juga gitu oke mungkin itu saja video kali ini karena sudah lapar banget guys ini jam 2 belum makan siang lagi saya ini masih lapar banget ya dari pagi cuma sarapan sedikit abis itu siang ini belum makan lagi ya saya mau makan siang dulu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh